Kalau itu terbukti para sulian tak perlu menunggu bagaimana hasil akhirnya Persidangan akan membutihkan dan memutuskan siapa yang salah dan siapa Lidah lembut mengunyah tak sudah-sudah pasisah Karena menikmati Seperti awal kita atas nama koalisi masyarakat Bani Mas tegakkan keadilan atau keombakan Dan ada tambahan gabungan dari kelompok masyarakat juga Yang tergabung dalam Kalau kemarin ada 4 sekarang ditambah ada 5 dari FPP Ini memberikan support juga terhadap kejaksaan negeri Purwokerto dalam menangani kasus terkait dengan bansos COVID-19 Oh ini yang disampaikan penekanannya Ya pada intinya sama seperti kemarin Tetapi kita lebih sekarang memperjelas kepada kejaksaan Agar mengusut tuntas aktor intelektual Dalam arti kita menyasar kepada siapa dalam dibalik kasus ini Dan tidak menutup kemungkinan akan dijadikan tersangka baru beberapa orang Dan harapannya kejaksaan negeri Purwokerto untuk jangan ragu, jangan canggung Karena masyarakat Bani Mas mendukung Dalam rangka untuk pengisutan tuntas kasus ini Ini maksud Bunda Melon itu apa Pak? Bunda Melon adalah seorang yang berpengaruh di Bani Mas Dan dia punya jabatan Dan tentunya dia punya akses ke kementerian dan lain sebagainya Yang memberikan fasilitas dan memfasilitasi Terhadap turunnya dana bantuan yang nilainya kurang lebih 2,1 Itu adalah representasi dari pada ketua-ketua kelompok Mereka ada 48 yang mayoritas ketua kelompoknya adalah kaum perempuan Dan mereka diberikan janji untuk menerima bantuan senilai 40 juta Tetapi kemudian belum sampai kepada kelompoknya Sudah diminta Bukan atas dasar keikhlasan Tapi ada permintaan Yang itu bahasanya ada MOU untuk kerjasama Nah banyak anggota kelompok di bawah yang mereka mempertanyakan Menjari nampani duit 40 juta Tapi tidak pernah sampai kepada 20 orang anggota kelompok Dan mayoritas adalah perempuan Artinya Bunda Melon itu ini dibuka menjadi akuritrabal? Ya kita masih melihat kronologi yang ada Kita menduga atau diduga keterlibatan Atas Bunda Melon ini terhadap kasus ini Baik itu secara langsung atau tidak Dan saya berharap kejaksaan harus mengarah ke sana Tidak hanya sampai kepada dua orang itu yang menjadi korban Sehingga nanti menjadi kasusnya bukan hanya masalah korupsi Kasusnya bukan korupsi tetapi kepada penyimpangan Kalau hanya sampai kepada dua orang itu Sehingga harapannya kalau ini memang Apresiasi dari masyarakat Yang datang hari ini Sebenarnya bahwa kami dalam menangani perkara ini Profesional Ini adalah bagian dari Kutukan masyarakat Seluruh oleh masyarakat Berdasarkan alat bukti kita masih gali semuanya Nah kita masih gali Ini sedalam-dalamnya Demikian Kita kerja berdasarkan alat bukti kita Untuk alasan kenapa Dua tersangka ini sampai saat ini tidak ditahan Kenapa alasannya Pak? Untuk memberikan dukungan Untuk menekatkan keadilan Hal ini kami kawan-kawan Dari pembuatan Kualisi masyarakat Banyumas Tegakkan keadilan Akan terus memberikan support Dan terus memantau Perkembangan takut cukup ini Sampai betul-betul mentas Sampai kepada asbar intelektualnya Tegakkan keadilan Terima kasih Pak Tangkap bundanya Tangkap bundanya sekarang juga Kawan-kawan Apakah hari ini Saya meminta kesiapan kawan-kawan Untuk mendukung apa yang dilakukan Kejari Untuk saat ini juga Segera juga Untuk menyatakan sikapnya Pernah-pernah Bintu Rupi baik Para kalian Kusur-kusur Ada kelalen Follow dan subscribe Sosmetribun Banyumas ya